Jemaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita disini. Nah makanya kita langsung masuk aja ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua, tanya dong Ustadz. Silahkan sayang kamu boleh tanya dong. Impersonate lagi. Jangan ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustadz. Gimana cara mengetahui bahwa seseorang playboy itu mampu setia dan bisa bertaubat. Gimana Ustadz Oki? Jadi teman-teman yang diramati oleh Allah SWT, setiap orang itu punya masa lalu. Setiap orang itu punya kisah sebelumnya. Terkadang ada satu titik dimana pada akhirnya dia ingin menyudahi itu semua. Salah satu cirinya apa? Dia sudah mau berkomitmen serius dengan orang yang dia rasa bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Jadi ketika ada seseorang playboy yang insyaaf ya kita katakan atau berhenti dari keplayboyannya. Salah satu cirinya adalah dia mampu berkomitmen atau dia mau berkomitmen secara serius membangun rumah tangga yang baik. Dan yang kedua, gampang banget ngeliatnya. Dia punya hubungan yang sangat baik dengan Allah SWT. Hubungan yang sangat baik dengan Allah SWT itu dilihat dari mana? Dari ibadah-ibadahnya. Dari sholatnya. Bagaimana interaksinya dengan Quran setiap harinya. Bagaimana ibadah-ibadah wajib maupun sunnahnya. Karena hubungan yang dekat dengan Allah SWT akan mempengaruhi hubungan dia dengan sesama manusia yang lainnya. Jadi kalau ditanya bagaimana ciri-cirinya, dia sudah mau berkomitmen dengan seseorang yang dia yakin itu adalah warita yang baik untuk menjadi ibu bagian anakku. Yang kedua, dia punya hubungan yang sangat baik dengan Allah SWT. Nah ini nggak bisa diganggu-gugat nih. Kalau udah punya hubungan baik dengan Allah, insya Allah dia sudah benar-benar berhenti dari perbuatan buruknya. Masya Allah, terima kasih Umwa Okina harus ada hubungan baik dengan Allah SWT saya. Jadi kalau ada sedikit-sedikit permasalahan, back to Allah ya. Langsung Kak Allah, langsung Kak Allah. Biar semuanya bahagia dan tenang nih. Betul sekali. Baiklah, ini ada pertanyaan kedua dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ahmad Khan. Emang ya firasat orang tua itu selalu benar dan mengetahui mana yang baik dan tidak buat anaknya. Bagaimana bisa orang tua mengetahui bahwa laki-laki itu yang terbaik atau tidak untuk kita? Silahkan Ustadz Ahmad Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam satu hadis yang datang daripada sahabat Abu Hurairah Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Ittaku firasat al-mu'min fa'innahu yandhur binurillah. Hati-hatilah kalian dengan firasatnya orang mu'min. Karena firasatnya orang mu'min itu, dia memandang sesuatu itu dengan cahaya Allah SWT. Kalau orang mu'min aja, dia punya firasat yang luar biasa. Dia memandang dengan cahaya Allah, apalagi orang tua, apalagi seorang ayah, apalagi seorang ibu. Yang sayang dan perhatian kepada anaknya. Makanis cahaya, dia memandang dengan cahaya Allah SWT. Dan bagaimana kok bisa? Karena orang tua itu, di masa lalunya banyak pengalaman dari kehidupan yang dialami. Jadi melihatnya itu bukan dari satu sisi saja, tapi dari berbagai sisi. Dari kehidupan yang pernah dialami. Jadi sedikit banyaknya orang tua itu faham. Mana yang terbaik buat anaknya. Dan gak ada orang tua yang memilihkan pasangan yang tidak terbaik buat anaknya. Pasti orang tua selalu menginginkan anaknya mendapatkan pasangan yang terbaik. Maka taatlah kepada orang tua. Bakti kepada orang tua. Nurut dengan apa yang dipesankan orang tua. Karena sesungguhnya di dalam ketaatanmu kepada pilihan orang tua, disitu ada redonya Allah SWT. Koncinya kalau rumah tangga mau bahagia, dapat redonya orang tua. Kalau orang tua sudah redo, maka insya Allah rumah tangga kalian akan mendapatkan redonya Allah SWT. Kalau sudah redonya Allah, maka rumah tangga jadi sakinah mawada wa ra'amah. Wallahu'alamu sohab. Masya Allah, terima kasih Ustaz Ahmad Khan. Baiklah jemaah di rumah. Selanjutnya mari kita mendengarkan muasabah dan doa oleh Ustaz Syam. Silahkan Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Islam itu indah dimilakan Allah SWT. Suatu ketika datang seorang pemuda kepada baginda Nabi SAW meminta izin. Tapi izin yang diajukannya bukan izin sembarangan. Pemuda ini mohon izin kepada Rasulullah agar mengizinkannya untuk bisa berzina dengan wanita lain. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah izinkan saya untuk berzina. Para sahabat yang berada di sisi Rasulullah semua marah. Mereka semua tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk. Maka mereka serta-merta mengatakan anak muda ini tidak sopan kepada Nabi. Bisa-bisanya dia meminta izin dengan hal yang demikian. Namun dengan bijaknya Rasulullah SAW dengan penuh akhlak yang mulia. Maka Nabi menghalangi para sahabat yang marah tadi dengan mengatakan, tunggu biarkan ia berbicara. Maka anak muda itu meneruskannya, saya ingin berzina, saya mohon izin untuk berzina. Nah sholat sih sholat, puasa sih sholat, tapi saya mohon izin aja untuk berzina. Kata Nabi SAW, oke saya izinkan, tapi bolehkah jika lo seandainya ada yang menzinahi ibumu juga? Relakah engkau jika lo ada yang menzinahi adik perempuanmu? Relakah engkau jika lo ada yang menzinahi ibumu? Anak muda itu langsung berpikir dengan keras. Tentu saya tidak rela ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab begitu pula dengan wanita yang ingin engkau zinahi. Dia punya ayah, dia punya saudara laki-laki, dia punya kesanak saudara. Maka tidak ada yang rela untuk dipermainkan. Maka jamaah Islam itu indah yang dimilakan Allah SWT. Bagi mereka yang mungkin mempermainkan perasaan orang lain, mari sama-sama kita kembali kepada Allah SWT. Atau mungkin yang punya masa lalu yang kelam, mari kembali kepada Allah SWT. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Tidak ada manusia yang suci dari dosa. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Namun baik-baik daripada mereka adalah mereka yang memohon ampun dan kembali kepada Allah. Serta menambal keburukannya dengan kebaikan. Jikalau kita pernah menyakiti perasaan orang, apa salahnya jikalau kita memperbaikinya. Setelah kita memperbaikinya, lalu kita menambah kebaikan-kebaikan kita terhadap orang lain. Takutlah kita kepada Allah dimanapun berada. Dimanapun kita berada, dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, dalam keadaan mengenakan pakaian yang baik. Atau dalam keadaan tidak mengenakan pakaian yang baik. Dalam keadaan ada yang mengenal kita, ataupun tidak ada yang mengenal kita. Takutlah kita kepada Allah SWT. Sehingga kita merasa untuk tidak akan pernah mampu untuk bermaksiat. Karena kita sedang diawasi oleh Allah SWT. Itulah sebenar-benarnya taqwa. Ittaqullaha haqqatu qa'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Al-Alamin. Allahumma, salli ala seyidina Muhammadin, Nabi Muhammadin, Nabi Muhammadin, ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana, teqabbal mina, inna, inna, anta, السميع, al-Alim. Watiub, alayna, inna, anta, التواb, al-Rahim. Rabbana, la tajjalna fitneta, lalqawm, al-Zalimim. Ya Allah, selamatkan kami, jahanan, enkau, jariqan, kami, sasaran, daripa lakawm, ya Allah. ونجjena bera'matik, dan salamatkan kami, dan rahmatin, ya Allah. Min al-Qawm, al-Kawm, 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 al-Kawm. Ya Allah jagalah keluarga kami Pasangan kami anak cucu keturunan kami Ya Allah Karena engkau layang maha menjaga Bimbing mereka dalam ketaatan padamu Ya Allah Agar mereka tidak dizalimi dan tidak menzalimi Dan berikan kami rezeki dari berbaktinya anak cucu kami kepada kami Ya Allah Demikianlah perjumpaan kita hari ini Insya Allah besok kita bertemu lagi di Islam Itindah jam 5 pagi Saya Tegurian mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan Bilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton